Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan terkait dengan koneksi ke postgis dari kigis sebagai contoh dengan variable yang sama saya akan coba tes koneksi koneksi sukses kemudian saya bisa simpan ini sebagai plain text kalau saya klik ok maka akan muncul saya akan klik ok saja kemudian saya simpan nah ternyata oke karena ini masih terkait dengan manajemen pengelolaan otentifikasi saya akan lanjutkan saja kigis memiliki satu mekanisme penyimpanan otentifikasi dengan file skl disini ya kigis option nah disini ada authentication disini saya belum ada data ya saya akan pastikan dulu semua autentifikasi menjadi 0 ya seperti lebaran ini jadi 0-0 lagi erase authentication saya klik ok otomatis ketika dihapus ada backup backup sesuai dengan tanggal dan waktu simpan ini ada 10-10-4 saya lihat disini nanti nah ini adalah data backup namun yang digunakan oleh kigis adalah yang tanpa tanggal ini saya akan restart kigisnya nah nanti pada saat saya akan mengakses hero ku kan muncul ah ini oke tidak muncul ya oke kemudian kita lihat disini autentifikasi tidak ada saya coba lagi koneksi dengan menyimpan ya dengan cara yang sama saya gunakan proses menghubungkan antara database postgres kiel hero ku dengan kigis database nya jangan lupa SSL mode nya allow kemudian kita pilih plus disini create a new authentication configuration nah pada saat kita ingin membuat database baru karena tadi kita erase ya semua ya maka akan muncul set new master authentication password ini saya buat tanya satpam ya tanya satpam nah ini akan kita buat nanti untuk ke kigis server ya nanti klik ok nah akan muncul misalnya disini postgres hero ku kita buat basic authentication username nya apa username nya kemudian password kita simpan oke save saya simpan oke nah hero ku 3 ini sudah bisa diakses kemudian kalau saya buka option nya lagi maka akan ada disini konfigurasi ya postgres hero ku dan ini disimpan di file outdb ini kigis strip outdb nah apabila anda ingin bekerja dengan beberapa orang ya kemudian anda simpan konfigurasi database ini dalam file file kigis outdb maka akan menjadi lebih aman dibandingkan anda simpan sebagai plain text dengan kigis outdb cukup anda berikan file ini ke user yang lain dan simpan di profile ya jadi kalau di windows itu disimpan di home nama user dot kigis 3 eh bukan di apa ya bisa dicari lah di browsing defaultnya akan disimpan di mana kalau di mac disimpan di library ya di user library application support kigis kigis 3 profiles default seperti ini ini nanti saya akan coba cari untuk yang windows di mana sehingga selanjutnya ketika user tersebut ingin menggunakan project kigis yang sama maka nanti akan ada pertanyaan master passwordnya pastikan sama user tersebut menggunakan master password yang sama dengan master password yang ada set tadi saya contohkan tanya satpam ini adalah contoh bagaimana mengelola autentifikasi di kigis oke mudah-mudahan cukup ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati